Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Selamat menikmati Selamat menikmati Rasa sedih dan duka dirasakan oleh Yayak Dwi Ernawati Warga Banyuwangi yang merupakan orang tua Dari Serda Edepandu Yudakusuma Salah satu prajurit TNI Angkatan Laut Yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 Yang hingga kini belum diketahui Kepastian kabarnya Serda Edepandu bersama 52 prajurit Lainnya dinyatakan hilang kontak Saat KRI Nanggala 402 Melakukan geladi penyelaman Di perairan sekitar Selat Bali Inilah Yayak Dwi Ernawati Warga Dusun Kerajan RW 13 RT2 Lingkungan Rowo Desa Ketapang Banyuwangi Rasa sedih yang mendalam terlihat dari Seorang ibu dari Serda Edepandu Yudakusuma Yang merupakan operator senjata 2 Di KRI Nanggala 402 yang kini Belum ditemukan keberadaannya setelah hilang kontak Pada Rabu pagi Menurut keterangan sang ibu Serda Edepandu Yudakusuma Baru menikah belum genap 2 bulan ini Dengan Mega Dian Pratiwi Namun istri Serda Pandu Saat ini dalam kondisi sok Karena mendengar kabar peristiwa hilangnya KRI Nanggala 402 Di perairan Selat Bali Menurut keluarga sudah 3 pekan Serda Pandu tidak pulang karena dinas Dan baru hari Senin kemarin Menghubung istri dan keluarga Untuk berpamitan mengikuti latihan militer Di Selat Bali Keluarga merasa tidak percaya Adanya insiden KRI Nanggala 402 Tersebut hilang kontak Yang hingga saat ini Belum terlacak keberadaannya Hari Senin pagi Tanggal 19 Dan tidak ada info lagi Istrinya sudah berapa hari Bilang, Mami harusnya aku dikeloni Tapi api ini tidak ada Kangen Mami Sabar, Dek Dengar informasi ini kemarin Setelah buka puasa Dan sampai hari ini Belum ada berita lagi Ya, kabarnya Beliau baru menikah Baru menikah Belum 2 bulan Pihak keluarga hanya bisa berharap Serda Pandu Yuda Kusuma Bersama prajurit lainnya Dalam keadaan baik Dan KRI Nanggala 402 Dapat segera diketemukan Keluarga anak buah kapal selam KRI Nanggala 402 Yang hilang kontak di perairan Bali Rabu kemarin Menggelar doa bersama Di kediamannya Di kawasan Wonokromo, Surabaya Pada Kamis malam Istri Serda Mes Guntur Ari Prasetyo Salah satu ABK berharap Suaminya beserta seluruh ABK KRI Nanggala 402 Lekas ditemukan Dalam keadaan selamat Rumah komandan kapal selam KRI Nanggala 402 Lekal Laut Pelaut Heri Oktavian Di Jalan Sahempa RT2 RW4 Sukolilo Baru Kejamatan Bula Surabaya Tampak sepi Keluarga Heri Enggan menemui wartawan Karena masih bingung Dan menunggu kepastian Kabar dari pusat penerangan Mabes TNI AL Terkait hilangnya kapal selam tersebut Di perairan utara Bali Rabu Diniari Menurut tetangga Heri Pasca mencuatnya berita Hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 Keluarga dan kerabat Heri Berdatangan ke rumahnya Tak hanya itu Keluarga dari anak buah kapal ABK KRI Nanggala 402 Juga berdatangan Untuk mencari informasi Warga setempat juga menggelar Doa bersama Atas hilangnya kapal selam Yang dikomandani Heri Oktavian ini Warga berharap Kapal selam Buatan Jerman tersebut Segera ditemukan Bersama semua ABK Dengan kondisi selamat Kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 Yang hilang kontak Sejak Rabu lalu Sekitar pukul 3 Waktu Indonesia Tengah Di perairan utara Bali Membuat keluarga Anak buah kapal Cemas Pihak keluarga Terus berdoa Agar kapal Sekiranya ditemukan Dan berharap Ada kabar yang baik Doa dan harapan Doa dan harapan Terus dipanjatkan Helen 37 tahun Istri dari Sersan II Atau Serda Lisduyut Subandrio Salah satu kru Dari KRI Nanggala 402 Yang hilang kontak Di perairan utara Bali Rabu dini hari lalu Kesedihan Tampak jelas Di wajah wanita Yang tinggal Di Jalan Salak Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun Dia terus berharap Agar kapal Yang diawaki bapak Dari dua anaknya Segera ditemukan Menurut Helen Suaminya terakhir pulang Kemadiun Kamis 14 April 2021 Kemudian Kembali ke Surabaya Minggu malam 18 April 2021 Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Sebelum berangkat Serda Diut Sudah memiliki Firasat Karena Serda Diut Sempat menyampaikan Jika untuk berlayar Kali ini Ada perasaan Tidak enak Dan berulang kali Berpamitan Helen pun menguatkan Suaminya Untuk tetap Menjalankan tugas Yang sudah diberikan Oleh satuannya Berangkatnya Minggu Jam 8 malam Berangkat ke Surabaya Terus akhir Kontakt dengan Pak Diut Selama layar itu Hari Selasa Sampai jam 10 Saya masih WN Kemarin itu Pak Diutnya pamit Ya Enggak pendungone Layarnya lancar Cuma ucapan itu Diulang berkali-kali Biasanya kan Cuma sekali aja Kemarin itu Berkali-kali Di ucap Harapan saya Ya semoga saja KRI Nanggala Pak Diut dan Kru nya itu Segera ditemukan Selamat dan sehat Pulang Seperti sedia kala Meski demikian Helen berkeyakinan Bahwa suaminya Dan semua kru KRI Nanggala Tidak terjadi apa-apa Dia juga berharap Dan minta doa Kepada teman-teman Suaminya Di seluruh Indonesia Agar kapal Segera ditemukan Dan semua kru Dalam keadaan selamat Hilangnya kapal selam Istri Serdamez Guntur Ari Prasetyo Adalah salah satu ABK kapal selam KRI Nanggala 402 Yang hilang kontak Pada Rabu kemarin Pertama kali mendapatkan Kabar beberapa Istri KRI Nanggala Saat ini Istri Serdamez Guntur Menunggu kabar Di kediaman Sang ibu Di kawasan Wonokromo Surabaya Di rumah orang tua Serdamez Guntur Ari Prasetyo Dengan menggelar Doa bersama Dalam doa ini Keluarga berharap Agar seluruh kru kapal selam KRI Nanggala Segera ditemukan Dalam komisi selamat Sang istri menceritakan Bahwa suaminya tersebut Telah berdinas Di satuan kapal selam TNI AL Bagian mesin Sejak 10 tahun lalu Dia juga menambahkan Bahwa terakhir kontak Dengan suaminya Tepat sebelum Keberangkatan Latihan penembakan Torpedo kapal selam Di perairan Kulur Bali Terakhir kontak Dengan masin Kapan Terakhir kontak Selam kemarin Berangkat kerja Saya layak Hati-hati Sebelum berhalkan Telepon Lalu telepon Mau berhalkan Telepon Sembilan Saya berangkat Laya Hati-hati Hingga saat ini Istri Serda Guntur Ari Prasetyo Ini pun Masih terus berharap Agar suaminya tersebut Lekas ditemukan Dengan selamat Beserta seluruh Awak kapal selam Yang berjumlah 53 orang Pihaknya masih Terus menunggu kabar Resmi dari Kesatuan suaminya Serta terus Memantau Lewat media Adanya kabar Terkait hilangnya Kontak kapal selam KRI Nanggala 402 Yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Heri Oktavian Membuat keluarga Shok Terutama istri Kolonel Laut Pelaut Heri Oktavian Inilah suasana rumah Kolonel Laut Hari Setiawan Komandan Kapal selam KRI Nanggala 402 Yang hilang kontak Di perairan Bali Rabu kemarin Sejumlah tetangga Kerabat dan keluarga Tampak berkumpul Sambil menunggu Kabar lebih lanjut Tentang keberadaan Kapal selam KRI Nanggala 402 Sang istri Winnie Yang berada di dalam rumah Tampak menangis Saat menyapa Sejumlah kerabat Dan keluarga Yang datang ke rumahnya Mereka berharap Agar kapal selam KRI Nanggala Bisa segera ditemukan Bersama seluruh Kru kapal selam Dalam keadaan selamat Dan sehat Walafiat Kolonel Kiki Salfahdi Sahabat Hari Setiawan Mengatakan Kolonel Hari Setiawan Merupakan sosok Perwira menengah TNI AL Yang tangguh Dan disiplin Ya sosok Kolonel Hari Memang orang yang Memiliki dedikasi yang tinggi Tanggung jawab Gak menang menyerah Tugas apapun Yang diberikan Pasti selalu dilaksanakan Dan hasilnya juga baik Dan Kebersamaan itu Menjadi Sifat Utamanya Jadi Dekat dengan anak buah Dengan keluarga Dengan sepamili Terpahari selalu Disenggangkan waktu Untuk bisa berkumpul Dengan mereka Dengan kami Keluarga yang ada Disorabaya Sejak kabar hilangnya Kapal selam KRI Nanggala 402 Pihak keluarga Kolonel Laut Hari Setiawan Mengadakan pengajian Selepas maghrib Keluarga berdoa Dan berharap Untuk keselamatan Semua Kru kapal selam KRI Nanggala 402 Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Pagi tadi Menerima kunjungan Duta Besar Austria Untuk Indonesia Dr. Johannes Peterlik Dalam pertemuan tersebut Akan dijalin kerjasama Di beberapa sektor Seperti perindustrian Pendidikan Serta kesehatan Tepat pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat Duta Besar Austria Untuk Indonesia Bersama rombongan Tiba di gedung Negara Gerahadi Surabaya Kedatangan Tamu Duta Besar Austria Ini Langsung diterima Gubernur Jawa Timur Hajah Kofifah Indar Parawansa Dalam pertemuan Yang berlangsung Di ruang Tengah gedung Gerahadi ini Dibicarakan Masalah kerjasama Dengan berbagai sektor Seperti bidang perindustrian Pendidikan Kesehatan Kita bisa mendapatkan support Untuk pertukaran pelajar Di bidang ekonomi kreatif Dan terutama musik Dulu Gustur Sering cerita Bagaimana Indahnya Dan bagaimana Apa Sangat advance lah Musik Dan bagaimana Meng-create itu Sebagai sebuah industri kreatif Di Austria Dan itu artinya Potensi yang mungkin Kita bisa bangun Apa Kerjasama ke depan Untuk sektor Kesehatan Duta Besar Austria Untuk Indonesia Johannes Peterlik Akan memberikan Bantuan peralatan medis Kepada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya The possibilities Austria can offer To East Java In the cooperation In the sector Of medical care We have a project Going on With a strong Hospital The hospital In What is it? Ramela 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 hospital From Austrian Site to support East Java In the medical sector And we are also Looking into Possibilities Of cooperating In the sector Of student exchange Madam Governor Made a proposal That we can exchange Students Between Indonesia And Austria Maybe in the musical Sector Where Austria Is very famous For music And this is part Of my tour Through Indonesia Where I want to make Acquaintance With the different governors Sementara pada kunjungan Duta Besar Austria ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Didampingi Asisten 2 Jumali Kepala Dinas DPMP TSP Aris Muntyono Kepala Dinas Disperindak Derajat Irawan Dan Kepala Dinas Perindustrian Jatim Jempin Marbun Beralih ke informasi lainnya Saudara Aksi penggalangan Dana bantuan Solidaritas korban Bencana banjir Bandang Nusa Tenggara Timur Yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Flo Bamora Surabaya Terkumpul bentuk Barang dan uang Senilai 400 juta rupiah Siap disalurkan Ke lokasi Bencana Di NTT Aksi kemanusiaan Yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Flores Sumba Timur Rote Alor Flo Bamora Surabaya Jawa Timur Yang dilakukan Sejak tanggal 7 April Hingga saat ini Terkumpul bentuk Barang dan uang Senilai 400 juta rupiah Barang dan dana Yang telah terkumpul Ini dipusatkan Di posko Flo Bamora Di jalan Basuki Rahmat Surabaya Untuk bentuk barang Yang telah terkumpul Dikemas dalam berbagai macam Paket berupa sembako Obat-obatan Pakaian layak pakai Serta pakaian anak-anak Nantinya barang-anak Nantinya barang yang ada ini Akan diterima Posko Flo Bamora Di NTT Yang akan diteruskan Ke lokasi bencana Di 14 kabupaten Dan kota Di Nusa Tenggara Timur Menurut Ketua Umum Flo Bamora Surabaya Jawa Timur Mikdon Nedi Tanaem Bantuan kemanusiaan Yang telah dilakukan Mendapat respon Masyarakat Jawa Timur Termasuk di kota Surabaya Jadi ya sebagai Ketua Umum Flo Bamora Maupun sebagai pribadi Saya sangat berterima kasih Kepada Adik-adik semua Yang memang Luar biasa semangatnya Dalam Artinya Memotivasi Saudara-saudara Yang lain di lapangan Untuk Mengumpulkan Apa ini Bantuan-bantuan ini Jadi memang Secara Pribadi Saya sangat bangga Banyak yang peduli Dari masyarakat Kota Surabaya Banyak komunitas Yang mau berbaru Untuk Membantu Meringankan Saudara-saudara kita Yang terdampak Bencana di NTT Keberadaan Bantuan kemanusiaan Bagi korban Bencana banjir bandang Sangat bermanfaat Bagi masyarakat Di NTT Yang terdampak Bencana alam ini Terima kasih banyak Kepada masyarakat Kota Surabaya Dan sekitarnya Yang mana Membuka hati Untuk Memperhatikan Dampak kami Bencana di NTT Khususnya di Kabupaten Alor Kebetulan saya Perwakilan Atau koordinator Kabupaten Alor Di Surabaya Yang mana Kami sebagai tim Bersama-sama dengan Pak Ketua Umum Pulau Mora Di Surabaya Untuk mengalangkan dana Masing-masing Di masing-masing pos Namun Namun kebetulan Di pos Induk Pulau Mora Ada jatah Untuk Kehubatan Alor Kami sangat Bersyukur Sebagai Perwakilan Alor Untuk bisa Sama-sama Mengiring Barang ini Sampai Ketempat Tujuan Agar bisa Dinikmati Oleh Keluarga Yang Berdampak Jumlah Barang Yang telah Terkumpul Di pos Lobamora Surabaya Jawa Timur Ini Dikirim Lewat Jasa Kapal Laut Melalui Tiga Tahap Termasuk Dikirim Sore Ini Dengan Jasa Kapal Pelni KM Awu Dari Dermaga Gapura Suria Perak Surabaya Upaya Pemulihan Pasca Terjadinya Gempa Bumi Terus Dilakukan Petugas Gabungan Penanggulangan Bencana Di sejumlah Titik Di Kabupaten Lumajang Tadi pagi Petugas Menggelar Pengobatan Masal Di Desa Kaliuling Kecamatan Tempur Sari Kabupaten Lumajang Sebuah Tenda Berukuran Besar Dibangun Di Dusun Ibu Raja Desa Kaliuling Kecamatan Tempur Sari Kabupaten Lumajang Tenda Darurat Ini Dibangun Sebagai Tempat Pengobatan Masal Bagi Warga Sekitar Sejumlah Fasilitas Untuk Pencegahan COVID-19 Juga Telah Disediakan Salah Satunya Tempat Mencuci Tangan Petugas Juga Menyiapkan Masker Untuk Warga Yang Datang Komandan Detasemen Kesehatan TNI Wilayah Malang Letkol Dr. Marsung Mengatakan Pengobatan Masal Ini Dilakukan Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kondisi Warga Pasca Gempa Bumi Malang Pada 10 April Lalu Secara Bertahap Dan Berkelanjutan Pengobatan Masal Ini Dilakukan Dari Satu Titik Lokasi Ke Lokasi Yang Lain Sementara Mereka Tidak Bisa Ada Akses Untuk Perus Masal Yang Lebih Bekat Sehingga Kami Yang Dibuk Bola Kesini Untuk Dokter Yang Diterjemkan Ada Berapa Dokter Hari Ini Tiga Dokter Ada Dua Hidup Dan Empat Perawat Sama Empat Orang Permas Penyakit Yang Terparah Yang Dialami Dalam Dari Sekitar 4.000 Warga Yang Menjalani Kemeriksaan Sebagian Besar Diantaranya Menderita Diare Darah Tinggi Dan Asma Apapun Yang Dikeluhkan Darah Tinggi Darah Tinggi Mekir Rumah Sejak Kapan Mulai Ngelus Sakit Seperti Diketahui Gempa Bumi Pada Sabtu 10 April Lalu Telah Menyebabkan Kerusakan Parah Pada Ratusan Rumah Di Kabupaten Lumajang Lima Orang Meninggal Dunia Dua Luka Berat Dan 14 Luka Ringan Desa Kaliuling Kecamatan Tempur Sari Ini Merupakan Satu Di Antara Tiga Kecamatan Di Kabupaten Lumajang Yang Mengalami Dampak Paling Parah Melalui Pengobatan Masal Ini Diharapkan Tingkat Kesehatan Warga Kembali Puli Seperti Sedia Kalah Harga Kebutuhan Pokok Di Pacitan Selama Ramadan Dan Jelang Lebaran Hampir Semuanya Mengalami Kenaikan Harga Hanya Beras Lokal Pacitan Saja Yang Harganya Malah Turun Karena Saat Ini Bertempatan Dengan Musim Panen Yang Banyak Dijual Di Pasaran Temuan Nainya Harga Kebutuhan Pokok Tersebut Saat PLH Bupati Pacitan Heru Wiwoho Melakukan Sidak Ke Pasar Minulio Pacitan Kemarin Sidak Yang Difokuskan Pada Harga Kebutuhan Pokok Dan Ketersediaan Stok Ini Mengarah Ke Harga Dan Stok Beras Saat Ini Harga Beras Di Pacitan Malah Turun Karena Dampak Musim Panen Yang Baru Saja Terjadi Di Pacitan Saat Ini Harga Beras Petani Lokal Pacitan Turun Menjadi 8.000 Rupiah Per Kilogram Dari Harga Sebelumnya 9.500 Rupiah Per Kilogram Sementara Harga Kebutuhan Pokok Yang Mengalami Kenaikan Antara Lain Minyak Goreng Daging Ayam Potong Gula Dan Telur Ayam Daging Ayam Mengalami Kenaikan Tertinggi Dengan Kisaran Harga 50.000 Rupiah Per Kilogram Selain Melakukan Sidak Harga Kebutuhan Pokok PLH Bupati Juga Hanya Stok Daging Ayam Yang Kini Mulai Menipis Terutama Dari Perusahaan Pemasok Kepacitan Sehingga Berdampak Harganya Naik Signifikan Harga Kebutuhan Pokok Rata-rata Menurun Karena Memang Seperti Beras Ini Kebetulan Pas Musim Panen Sehingga Kita Cukup Stabil Dan Harga Stabil Kecuali Hanya Minyak Yang Agak Naik Kemudian Daging Kita Masih Mencarikan Solusi Alternatif Untuk Daging Terutama Daging Ayam Memang Ini Setiap Tahun Terjadi Seperti Itu Terutama Kebutuhan Di Romadon Ini Untuk Buka Dan Untuk Lebaran Memang Seperti Itu PLH Bupati Pacitan Akan Terus Mengupayakan Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil Dan Ketersediaan Stok Di Pasaran Mencukupi Meski Operasi Pasar Tidak Memungkinkan Dilakukan Secara Intensif Karena Dampak Kondisi Pandemi COVID Dan Fluktuasi Harga Yang Belum Pasti Dari Pacitan Herwi Caksono Melaporkan Untuk Menjaga Stabilitas Harga Serta Memastikan Produk Tidak Kedalu 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 Polres Gresik, Kadis Koperindak Agus Budiono dan Kadis Pertanian Eko Anandito mendatangi pusat perbelanjaan Syarikat Jaya di Jalan Kartini Kabupaten Gresik untuk melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok. Pemilik suwalayan diminta turut serta ikut mengamati apabila ada produk dalam parsel yang sudah keada luarsa agar segera ditarik. Selain mendatangi pasar suwalayan, Wabup juga mendatangi pasar baru Kota Gresik juga untuk mengecek harga beras, gula dan minyak. Wabup Gresik mengatakan bahwa selama sidak pihaknya melihat ada harga kebutuhan pokok yang stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan. Selain itu, pihaknya tidak mendapati adanya produk keada luarsa selama sidak. Ini banyak yang dikatakan stabil dan juga ada yang turun, biar harga tidak stabil, kemudian kita juga melihat barang-barang yang di makanan-makanan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu bisa dari Ketepon atau kadar luasannya yang ditangkap di sini. Nah, yang tetapi kita lihat itu tidak sesuai, dan tidak ada yang terjadi. Wabup Gresik menambahkan, untuk stok kebutuhan sembako hingga hari Raya Idul Fitri bisa dipastikan untuk Kabupaten Gresik, stok sembako tercukupi dan kestabilan harga terjaga. Dari Gresik, Kilang Budi Raja melaporkan. Dampak larangan mudik lebaran yang telah ditetapkan pemerintah membuat suasana terminal Rajakwesi Bojonegoro terpantau sepi penumpang. Selain tidak banyak armada besi yang beroperasi, jumlah penumpang perharinya juga turun drastis, mencapai lebih dari 50 persen. Suasana sepi di terminal Rajakwesi Bojonegoro ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Mobilitas warga yang datang maupun keluar Bojonegoro turun drastis, sehingga membuat armada bes yang masih beroperasi tanpa kosong. Kondisi ini terjadi hampir di semua trayek bes, baik antarkota antarprovinsi AKAP maupun antarkota dalam provinsi AKDP yang sehari-hari beroperasi di terminal Rajakwesi Bojonegoro. Ada pun dari total 135 armada bes yang ada di terminal Rajakwesi Bojonegoro saat ini tidak semua bes beroperasi. Penumpang yang sepi membuat sebagian besar bes hanya terlihat terparkir begitu saja di sudut terminal. Kepala UPT Terminal Rajakwesi Bojonegoro, Budi Sugiyarto, menjelaskan kondisi terminal yang sepi ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Rata-rata jumlah penumpang yang datang maupun keluar Bojonegoro tak sampai seribu orang atau turun drastis sekitar 50 persen dibanding hari normal, baik untuk armada bes maupun MPU. Jumlah penumpang dalam satu minggu ini rata-ratanya per hari kurang lebih seribuan. Kalau untuk jumlah kendaraan sekitar 150-an. AKDP? 150 itu AKP sama AKDP dan MPU juga. Diketahui bahwa sebelumnya pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik lebaran tahun ini terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Sebuah lapak es buah di Kabupaten Jember viral karena selalu ramai pembeli saat menjelang waktu berbuka puasa. Es buah yang dijual secara prasmanan tersebut menarik minat pembeli karena bebas memilih varian buah yang disukai dan harganya pun sangat terjangkau. Lapa es buah yang viral ini berada di kawasan kampus tepatnya di Jalan Jawa, Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember. Es buah yang dijual secara prasmanan ini selalu ramai pembeli saat sore hari jelang waktu buka puasa. Para pembeli ini rela antri panjang untuk membeli es buah segar sebagai sajian pelengkap menu berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Menariknya, di lapak es buah ini pembeli bebas mengambil sepuasnya varian buah di antaranya buah semangka, buah naga, melon, nanas, dan banyak lagi pilihan buah segar sesuai keinginan pembeli. Harganya pun sangat terjangkau, hanya 5.000 rupiah dengan porsi yang cukup banyak. Tak heran, lapak es buah ini selalu ramai pembeli yang mengenal kuliner tersebut setelah viral. Konsumen bisa ke es burger dan cukup membangun 5.000 jadi mereka langsung dikasihkan satu cup isinya es batu jadi mereka langsung bisa milih mau topping apa aja. Jadi kan mungkin ada orang yang beli es buah tapi mereka ada yang gak suka sama satu atau beberapa topping. Nah di es burger ini manfaatnya itu mereka bisa milih topping apa aja kesukaannya mereka. Jadi misalnya mereka suka pepaya bubah aja, mereka bisa milih pepaya sama bubah aja sepuasnya semaunya. Jadi kita gak ada larangan batas maksimal, gak ada. Jadi mereka mau ambil semua topping juga bisa, mau dua atau beberapa topping juga bisa. Kayak gitu. Lapak es buah yang baru buka sejak awal Ramadan dan setiap harinya dapat menjual 800 porsi es buah hanya dalam waktu 2-3 jam. Es buah sengaja dijual dengan sistem persemanan agar pembeli dapat memilih varian buah yang diinginkan. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Ya saudara, informasi tersebut mengakhiri rangkaian berita Jawa Timur hari ini dan tetap selalu kami ingatkan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan Anda juga bisa memanfaatkan layanan integrasi informasi atau inline jatim yang dimiliki TVRI di akses www.inlinejatim.tvri.go.id TVRI jatim lain dari yang lain karena ada inline. Akhir kata, saya Heraldia Safira dan saya Briansyah Dewandri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!